KALINA OKTARANI Anda pasti sudah tidak asing dengan Kalina Oktarani. Mantan istri Deddy Corbuzier ini memang diketahui sudah menikah lagi dengan Vicky Prasetyo. Namun ternyata sebelum bersama Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani sudah sempat menikah dengan sosok aktor. Tapi sayangnya, pernikahan mereka hanya berjalan 10 bulan saja. Kalina Oktarani diketahui menggugat cerai. Kira-kira apakah alasan Kalina melakukan hal itu? Mari kita simak bersama ulasannya. Cerai karena tak tanggung jawab. Kalina Oktarani, mantan istri Deddy Corbuzier telah menikah sebanyak 3 kali salah satunya dengan aktor bernama Hendrayan. Setahun lalu, nama Hendrayan mendadak jadi tajuk media pemberitaan infotainment Tanah Air. Hal itu terjadi lantaran kasus perceraian Hendrayan dengan Kalina Oktarani yang diwarnai isu tak sedap. Namun, satu tahun pasca cerai dengan Kalina Oktarani, Hendrayan kini dikabarkan kembali aktif di dunia hiburan sebagai aktor. Padahal beberapa waktu yang lalu, pria yang memiliki nama panjang Muhammad Hendrayan ini sempat dikabarkan menghilang dari dunia hiburan. Melansir Tribun News, Kalina Oktarani dan Hendrayan resmi menikah pada tanggal 26 Mei tahun 2017 lalu. Pernikahan Kalina dan Hendrayan ini rupanya sempat menjadi pembicaraan publik Tanah Air. Sebab pada pernikahan Kalina yang kedua ini, baik dari pihak Kalina maupun Hendrayan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melanjutkan hubungan mereka ke jengjang pernikahan. Bahkan persiapan pernikahan keduanya pun dikabarkan hanya memakan waktu 5 hari saja. Namun, 10 bulan mengarungi bahtera rumah tangga dengan Hendrayan, Kalina akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya tersebut. Kalina menggugat cerai suaminya tersebut karena menganggap Hendrayan selama ini bersikap tak bertanggung jawab kepadanya sebagai seorang suami. Tak hanya itu, Kalina juga mengungkap bahwa Hendrayan kerap kali menyebut akan menceraikannya setiap kali mereka bertengkar. Mantan suami Kalina Oktarani sekarang jadi sorotan, cara cari sesuap nasi bikin kaget. Kalina mengajukan gugatan cerai kepada Hendrayan pada tanggal 8 Februari tahun 2018 lalu di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangrang, Bantan. Dilansir dari Kompas.com, gugatan cerai Kalina akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tanggal 19 Mei tahun 2018. Terkait kasus perceraiannya dengan Kalina, Hendrayan mengaku merasa bersalah kepada mantan istrinya karena sudah bersikap seenaknya dan tak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Atas hal itu, Hendrayan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Kalina. Aku mohon maaf kalau seumpamanya aku pernah berbuat salah, pernah berkata kasar, semua ada sebabnya. Tapi aku pribadi sebagai manusia, sebelum memohon ampun dan memohon maaf pada Allah SWT, aku memohon pada manusia yang pernah menjadi istri aku, berumah tangga dengan kukungkas Hendrayan seperti yang dikutip Grip ID dari Kompas.com. Pasca bercerai dengan Kalian Oktarani, Hendrayan sempat dikabarkan menghilang dari dunia hiburan. Keberadaan aktor FTV tersebut sempat tidak diketahui dan dianggap menghilang bak di telan bumi. Namun, setahun pasca bercerai dan menghilang, Hendrayan rupanya kini kembali aktif di dunia hiburan. Terima kasih telah menonton!